Pasal terakhir dari tegangan akibat momen lentur itu adalah lentur pada penampang yang atau pada sumbu yang bukan sumbu simetri, lentur tak simetris. Kalau di buku namanya unsymmetrical bending. Ilustrasinya begini, selama ini kita selalu berurusan dengan momen lentur, yang kalau kita potong di satu tempat misalnya, ini M-nya, M-nya ini selalu bekerja di sumbu simetri dari penampang. Jadi kalau penampang ini saya lihat dari samping, dari kanan, momennya itu mengitari sumbu ini, sumbu X misalnya atau sumbu Z, di mana sumbu Z-nya sumbu simetri. Atau begini, yang ini sih bukan sumbu simetri, tapi yang satunya sumbu simetri. Jadi sumbu simetri atau yang tegak lurus terhadap sumbu simetri. Lentur tak simetris ini berurusan dengan momen yang bekerjanya bukan pada sumbu simetri, bukan juga pada sumbu yang tegak lurus pada sumbu simetri seperti ini. Apa efeknya? Ada, ada efeknya. Jadi kalau di penampang ini misalnya, sekarang ganti bukan akibat beban ini, tapi akibat beban yang lain, atau akibat kondisi strukturnya misalnya, bekerjanya pada sumbu ini misalnya. Jadi ada momen yang bekerjanya pada sumbu yang miring ini. Katakan saja ini M-A, ini sumbu A. Nah, kalau begini, formula sigma sama dengan M-Y per I, ini tidak bisa juga dipakai. Tidak bisa. Kita tidak bisa begitu saja mengambil inersia terhadap sumbu A misalnya, kemudian koordinatnya diambil terhadap sumbu A langsung, semua titik, momennya momen di A ini. Tidak bisa begitu. Karena begini, saya coba kembali ke gambar yang kita buat dulu di awal sekali. Ada penampang yang dipotong, kemudian ada... Ini petugas KL-nya ada. Kemudian ada momen... Momen lentur yang bekerja pada penampang ini. Hanya momen lentur. Akibat momen lentur ini, diharapkan ada tegangan-tegangan normal yang bekerja di penampang ini. Ini saya masih bikin sembarang ini tegangan. Dan di awal bab ini, kita sudah tunjukkan bahwa kalau tegangan-tegangan sigma ini saya jumlahkan, begitu. Apa hasilnya dulu? Masih ada enggak yang dengar? Kalau semua sigma-sigma ini kita jumlahkan, hasilnya apa? Nol bukan. Harusnya nol. Karena tidak ada gaya aksialnya. Dan ini, kalau kita teruskan, ini menyebabkan kita dapat informasi bahwa garis netral melalui sentroid. Jadi kalau ini kita selesaikan, kita temukan syarat bahwa garis ini bisa dipenuhi kalau garis netral melalui sentroid. Sentroid habis tulisannya. Masih sampai sini. Kemudian kalau saya ambil jaraknya ke sumbu ini, jadi ini vertikalnya sumbu Y, jadi integral sigma kalikan Y DA. Tegangan-tegangan ini dikalikan jaraknya ke sentroid ini, ke garis netral. semua lalu dijumlahkan. Ini totalnya harus sama dengan M. Yang ini. Karena kan dalam arah sini ada momennya. M. Nah, ini juga kita sudah selesaikan yang lalu. Ketentuan ini bahwa kalau dijumlahkan sama dengan M, menghasilkan formula yang tadi. Yang ini. Sigma sama dengan M Y per I. Nah, ada satu lagi harusnya ketentuan yang kita, integrasi yang kita pakai. Gimana kalau integrasinya mengitari sumbu ini, mengitari sumbu Y ini. Ini kalau kita sebut sebagai apa? Kalau horizontalnya X, ini Z misalnya ya. Ini sumbu Z. Jadi sigma, semua sigma ini, dikalikan dengan jaraknya ke sumbu Y ini. Kalikan ke sana, yang ini juga kalikan ke sini. Jaraknya mestinya Z ya. Z DA. Nah, ini harusnya sama dengan berapa? Ini belum kita gunakan kemarin. Kalau ini, saya ambil momennya ke Y yang sebelah sumbu Y. Kemudian yang semua panah ini, saya ambil momennya ke sumbu Y, lalu dijumlahkan. Hasilnya harusnya berapa? Nol. Nol juga ya. Karena tidak ada momen yang bekerja dalam arah sini. Kalau ada momen yang bekerja dalam arah ini, seperti yang sebelumnya dikombinasi, ada nilainya. Tapi kalau ini, yang M ini saja yang bekerja, kesanannya tidak ada momennya. Ini sama dengan nol. Nah, ini belum kita utak-atik dari awal. Nah, kalau sigma integral ini saya kerjakan, sigma-nya dulu, kalau tidak salah, kita tuliskan sebagai sigma maksimum, dikalikan dengan Y per C, kalau tidak salah. C per Y per C. Sigma itu adalah sigma dikalikan Y per C, di mana C ini jarak terjauh, jadi pada saat Y sama dengan C, hasilnya maksimum. Karena ini artinya linear, terhadap Y dengan maksimum sebesar sigma-M. Inilah sigma-nya. Jadi kalau ini saya masukkan ke sini, kita akan dapatkan integral sigma-M kali Y per C kali Z, DA, akan sama dengan nol. Sigma-M per C-nya bisa kita keluarkan, karena ini konstanta. lalu tinggal integral Y, Z, DA, sama dengan nol. Nah, integral Y, Z, DA ini, apa namanya dulu? Yang diintegralkan luas, dikalikan dengan dua buah jarak, jadi ini mestinya momen kedua ya, atau momen inersia, tapi jaraknya satu Y, satu Z. Jadi bukan kuadrat ya. Kalau I, Z aja misalnya, itu Y kuadrat DA, begitu ya, kalau I, Y-nya Z kuadrat DA. Nah, ini karena Y, Z, ini mestinya produk inersia. Ini adalah I, Y, Z. Dan sama dengan nol, karena sigma maksimum nggak nol ya. Kalau sigma maksimum nol, nggak ada tegangannya. Sama dengan nol. Nah, apa yang bisa kita implikasikan dari I, Y, Z sama dengan nol? Kalau masih ingat karakteristik penampang dulu di akhir statika. Kalau produk inersia sama dengan nol, artinya apa? Penampangnya, atau salah satu sumbu ini, salah satu yang nggak harus dua-duanya, entah Y atau Z mesti sumbu simetri. Dan itu memang terjadi dengan semua penampang kita. Kalau segi 4, dua-duanya sumbu simetri. Z-nya yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Kalau T begini, horizontalnya sih nggak sumbu simetri, tapi yang vertikalnya sumbu simetri. Jadi, formula kita ini berlakunya hanya kalau penampangnya punya sumbu simetri dan momennya mengitari sumbu simetri tersebut atau sumbu yang tegak lurus dengan sumbu simetri. Oleh karena itu, kalau ada momen yang bekerjanya di sumbu yang sembarang, maka momen ini harus kita uraikan dulu. Nggak boleh nih, formula ini nggak bisa dipakai kalau momennya bekerja pada sumbu yang miring ini. Nah, kita harus uraikan ke sumbu masing-masing. Jadi, yang ini saya gambarkan lagi yang lebih benar. Penampang segi 4. Ini sumbu horizontal. Kita sebut X saja ya, karena kita tidak melihat strukturnya. Jadi, X dan Y-nya boleh dipakai oleh penampang. Ini Y, begitu. Lalu ada sumbu miring A. Ini sumbu A. Dan ada momen A yang ini. Gambar yang ini, MA. Terjadi situ. Maka agar formula yang sigma sama dengan MY per I ini bisa dipakai, MA ini harus kita ubah menjadi momen yang mengitari sumbu X dan Y saja. Jadi, MX dan MY. Mungkin saya gambar di sini saja dulu. Jadi, ini harus kita ubah jadi MX dan eh, ini MY. Maaf. Ini MY dan MX. bagaimana mengubahnya? Seperti kita menguraikan gaya saja. Karena momen ini juga gaya. Cuma gayanya mengakibatkan rotasi. Jadi, ini kita uraikan saja. Kalau ini theta misalnya. Sudut antara sumbu X dan sumbu A-nya theta. Maka MY eh, M, Y. M, mana nih? Sumbu X dulu ya. MX itu adalah MA cos theta. Karena dari X ke A atau dari A ke X itu ada theta-nya diapit oleh keduanya. Jadi, ini MA cos theta itu jadi MX. Sedangkan MA sin theta itu akan jadi MY. MA sin theta. Oke. Jadi, momen yang begini akan jadi begitu. MY dengan besarnya sekian. MX yang ini. MA ini kalau diuraikan ke sumbu X akan jadi MX yang seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah arah yang saya gambarkan ini sudah benar? Tadi asal saja saya gambarkan. Nih. Apakah ini begini atau tanda panahnya di sebelah kiri? Terus yang satu lagi yang ini, apakah ini memang begini ke bawah? Tanda panahnya artinya tarik di atas tekan di bawah atau malah sebaliknya? Tarik di atas eh, tekan di atas tarik di bawah. Nah, kalau Anda menguraikan dari momen ini saja mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini diuraikan ke sana karena ini kan bisa muter aja terus ya. Momennya ya. Biasanya kalau mau memastikan arahnya kita gunakan notasi yang saya nggak tahu apakah Anda sudah kenal dengan notasi begini. Jadi, kalau ada satu sumbu kemudian ada momen mengitari sumbu ini M M ini bisa digambarkan sebagai satu tanda panah dengan dua dengan dua ujungnya begini. Nah, aturannya mengikuti aturan tangan kanan oh, ini kebalik ini ya. Jadi, kalau ini begitu panahnya harus ke sana. ini begini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau momennya digambarkan menggunakan notasi seperti ini pengurainya akan lebih mudah ya. Misalnya ini, MA ini ini saya buatnya begini ya tarik di sisi sebelah sana tekannya di situ jadi mutarnya begini ya. Begini, jadi kalau digambarkan di sumbu A panahnya ke arah sana luar sana. Saya gambarkan momennya aja di sini. Jadi, di sumbu A ini MA. Sumbu X horizontal sumbu Y vertikal nah, ini kalau kita uraikan dengan ini sudutnya teta kita akan dapatkan ini sebagai MX dan ini adalah M Y begitu. Dan kalau saya buat MX-nya begini jempolnya ke arah tanda panah yang dua ini momennya adalah ini ya tarik di atas tekan di bawah ini MX sedangkan ini kalau ke atas begitu tarik di kiri tekannya di sebelah kanan MJ ya, kebetulan sama dengan yang tadi sudah digambarkan tapi kalau menggunakan ini lebih kelihatan ya karena kalau kayak gini kan nggak mungkin panahnya jadi pindah ke ujung sini ini kalau menguraikan selalu begitu kita jadi ada baiknya ini yang kita gunakan sebagai arah untuk menguraikan momen ke sumbu simetri dari penampang nah kalau sudah begini ini sudah sama dengan yang sebelumnya ya kalau sudah ada MX dan MY kita bisa gunakan formula yang sebelumnya tadi yang kombinasi walaupun ini nggak ada tekannya kombinasi dari dua momen saja jadi ada momen yang mengitari sumbu X dan momen yang mengitari sumbu Y selamat menikmati